Waduh, syuting buat IMAX itu banyak aturan ya, dan kita harus berhati-hati karena banyak technical stuff yang kita harus perhatikan. Hal tersebut lah yang membuat kita harus lebih berhati-hati lah dalam itu, jadi ya lumayan ada adjustment lah. Aku lihat di monitornya Suradara gitu, Mas Kimo sama di OP, mereka tuh lebih banyak discuss dan lebih, lebih apa ya, kayak more detail juga gitu. Punya Suradara, make, upward, dropway semua, punya effort lebih untuk bisa menciptakan apa yang tadi sudah kita lihat, itu baru trailernya, nanti lihat fullnya di filmnya. Itu capek banget sebenarnya, karena detail yang diperlukan itu memang benar-benar lebih dari kayak kita syuting film untuk yang biasa dibanding yang film for IMAX ini. Karena dari technicalnya, terus juga kriterianya, dari beberapa hal-hal yang memang harus kita penuhi dan approval dari IMAX-nya itu yang membuat kita jadi harus lebih ekstra gitu pada saat syuting. Jadi mungkin lebih capek, tapi sangat memuaskan dan sangat worth it. Lebih berasa, dan waktu kita prosesnya pun experience waktu proses, treatment kameranya, wuuuh, terus sudah kita take, terus kita lihat di monitor. Kita nggak kecewa sih, karena memang gambarnya bagus banget, walaupun kita syuting di hutan, walaupun kondisinya malam gelap, dan kerjasama tim lighting dan kamera memang luar biasa sih teman-teman, untuk treatment kali ini. Dari production, production value-nya, production design-nya, pokoknya top notch deh, pokoknya udahlah, ah nonton saja Lebaran 2024.